Halo telur, selamat malam ketemu lagi dengan saya mas Miko mungkin video kali ini agak sedikit berbeda ya teman-teman seperti di judulnya yaitu klarifikasi klarifikasi apa? yaitu klarifikasi tentang pentas seni di disanggundel kecamatan Gedung Tuban gini teman-teman saya membuat video ini tuh untuk supaya nanti di kemudian hari itu gak ada pemberitaan atau omongan-omongan yang di disanggundel mengadakan pentas di tengah-tengah pandemik covid-19 yang terlalu yang ada di ngerandu kemarin teman-teman ngerandu kemarin kan seramai kan, viral kan di media sosial karena tadi juga sebenarnya di disanggundel itu juga rame sih di media sosial jadi disini saya mau sedikit bercerita tentang situasi disana tadi teman-teman mungkin kalau misalnya kalian tidak mau mendengarkan cerita saya ini kalian bisa skip baca langsung kalian bisa dengarkan langsung lihat video langsung klarifikasi dari kepolisian polsek gedung tuban dan juga dari kepala desa gundel terus juga dari ketua karang taruna desa gundel teman-teman tapi saya harap kalian bisa melihat video ini sampai akhir teman-teman karena ini video klarifikasi supaya tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari jadi gini teman-teman hari ini tuh hari Sabtu tanggal tanggal 13 Juni 2020 rencananya grup barungan yang rencananya tadi siang itu mau diresmikan teman-teman yaitu namanya Singo Karangjoyo rencananya mau diresmikan teman-teman New Singo Karangjoyo rencananya mau diresmikan dan juga mau diadakan latihan rutinitas setiap hari Sabtu gitu teman-teman cuma keluarga grup itu tersendiri rencananya tapi entah bagaimana kok bisa menyebar berita kabar-kabarnya tuh bisa menyebar jadi sehingga membuat bisa dibilang kegaduan di media sosial gitu teman-teman dan juga tadi itu dari pihak desa dari pihak desa itu kepala desa gondel itu tadi juga datang ke lokasi terus dari kepolisian polsek gedung tuban polseknya selangsung teman-teman yang datang ke lokasi juga terus dari ketua karang tarunanya juga tadi ada di lokasi juga teman-teman mungkin video ini akan sedikit lama ya teman-teman tapi karena ini video yang menurut aku penting nah ini dari pihak kepolisian gedung tuban itu datang ke lokasi itu bukan membubarkan atau bukan menghentikan teman-teman karena dari pihak polisian dari pihak desa datang ke lokasi itu belum ada kegiatan apapun dan juga belum dimulai pentasnya atau belum dimulai latihannya itu teman-teman jadi pihak kepolisian dan juga pihak desa datang ke lokasi itu memberi arahan dan juga memberi himbaan supaya ditunda dahulu sampai nanti pemerintah memberi izin kepada seluruh warga seluruh rakyat atau seluruh pelaku seni boleh melakukan boleh melaksanakan pentas gitu teman-teman seperti ini videonya tadi dari pihak Kapolsek Kedung Tuban memberi himbaan memberi arahan kepada warga desa Gondel umumnya dan kepada grup barongan Singo Karangjoyo khususnya supaya ditunda terlebih dahulu seperti ini videonya teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 sebuah ini sepuluh nikah citor matas Mbak Kades Wabarakatuh Wabarakatuh saka perangkat ikan kajeng ketua karang tarunah Bunsewu ini saka ikan rangkep dan dos ketua seni Bado iya 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 Bapak-bapak ibu adik-adik Mbak Yubanyu kakmas-kakmas perlu kauningan perlu paling ingat terus kabar kamu 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 keluar atas jijah atau вс saud Hai ikut ganteng saya ternyata ngeboten diwasniki non sewu menikahkan tasek masa situasi pandemi atau sipun konten babak yang nama virus corona utahwi COVID-19 pemerintahan itu sambung mencanangkan mengetahui pun diworo-woro bila katipaten gurau menikahkan lebih kelapa new normal jane nunggu sewu dalam kemato rumput kali penyelenggara menikah persiapan ikut matang lolire ponantin utara pakai sarun air mengalir lolire ponantin ikut berbongi rencananya pun saya Ewa semanten di harap makhluk situasional itu milo kersanen itu keng merikam-merikam boten enten engkang boten jenang lagi mesak ke Pandora setengah jaman wapun-wapun ngebel belgulogi sakit pak kepala desa tak penderai pun dikirong botenan boten sakit nonton ngatur ukur gaya harap makhluk gaya nah itu teman-teman videonya itu tadi Pak Kapolsek Kedung Tuban memberi himbauan kepada grup seluruh anggota grup dan juga warga desa Gundel supaya mengindahkan himbauan dari pemerintah teman-teman dan juga ada video klarifikasi penjelasan dari Bapak Kapolsek Kedung Tuban dan juga Bapak Kepala Desa Gundel terus dari Ketua Karang Taruna itu juga ada videonya dan juga dan seperti ini videonya teman-teman halo telur ketemu lagi dengan saya Mas Miko sekarang kita lagi di Desa Gundel Kecamatan Kedung Tuban Kabupaten sekarang kita lagi mau mendengarkan klarifikasi dari Pak Kapolsek sama Bapak Kepala Desa dan juga Ketua Karang Taruna desa Gundel ya sekarang kita dengarkan saja penjelasan dari Bapak Kapolsek Kedung Tuban ini Pak selamat sore Pak Kapolsek selamat sore Bapak ini kan beritanya Sampun Nikbaratnya pun terlalu apa terhancur menyebar Pak ini ya kalau misalnya Desa Gundel mau mengadakan pentas barungan sedangkan di pandemik ini kan belum boleh kan mengadakan apa kesenian apa keramaian-keramaian belum boleh jadi memohon penjelasannya Pak Kapolsek tentang pentas hari ini yang kita tunda bukan kita batalkan atau gimana kita tunda dulu sampai nanti waktunya ya bisa dijelaskan Pak terima kasih memang tadi siang saya mendapatkan info bahwa di mesos itu beredar intinya sore ini mulai pukul 13 akan dilaksanakan pentas seni barung di Desa Gundel kemudian kami koordinasi dengan Pak Kecamat Kedung Tuban intinya info yang sama sehingga saya bersama personil langsung datang ke lokasi dimana akan dilakukan pertunjukan seni barung saya bertemu dengan penyelenggara juga selaku ketua karang tarung Nadi Sang Gundel termasuk disitu ada Pak Kades Gundel hasil koordinasi kami himbo bahwa sampai saat ini di Kabupaten Lura itu diperlukan new normal sehingga bagi warga yang berkerumpul bergerombol tidak diperbolehkan kami juga belum menerima pemberitahuan bahkan lagi izin sehingga demikian kami kami himbo kepada warga agar pelaksanaan untuk pertunjukan kesenian untuk sementara ini belum bisa dilaksanakan artinya ditunda sehingga dari pecinta seni khususan seni barungan itu tidak jadi untuk dilaksanakan di labangan di Sang Gundel ini terus misalnya ini sampai kapannya kita belum tahu Pak ya sampai kapannya belum tahu karena keterangan dari Pak Kedung Tuban bahwa Bapak Bupati ini belum memberikan izin untuk pelaksanaan pentas seni dalam bentuk apapun mungkin ada himboan juga untuk kedepannya selama belum ada izin dari Pak Bupati ke pecinta seni yang lainnya Pak supaya tidak terulang lagi Pak kami himbo agar pecinta seni yang lainnya termasuk barungan itu sendiri mungkin ada ketoprak Pak Tayyuk dan lain-lain di masa pandemi COVID-19 ini kami harapkan new normal harus diindahkan contoh sudah jelas dilarang atau tidak berkerumpun bergerombol harus bepergian selalu pakai masker dan jaga jarak sehingga harapan kami semua adalah untuk kebersamaan semuanya demi gotong royong untuk melawan korona terima kasih Pak G penjelasan atau klarifikasinya dari Pak Kapolsek ya siap-siap kedung tuban sekarang kita dengarkan dari penjelasan dari Pak kepalas desa dari desa gondel tersendiri selamat sore Pak kepalas desa selamat sore Mas Miko ya gimana Mas ini terkaitnya saya sekarang sudah terlanjur ibaratnya sudah terlanjur ramai kan beritanya kalau desa gondel mau mengadakan pentas barungan nah ini gimana Pak kelanjutannya ini gimana terima kasih sama sore saya kepala desa gondel Sukohadi Wiono disini perlu saya luruskan bahwa sebetulnya awal muawal awal muawal awal muasal berita ini adalah bahwa karang taruna pengen mengukuhkan atau apa ya mengukuhkan atau mau wisuda kelompok barungan baru namanya New Singo Karangjoyo sebetulnya tidak seheboh yang diberitakan di medsos ya bahwa ini hanya tadinya rencananya itu mau pentas kecil-kecilan sekelompok sendiri tapi pemberitaan yang luar biasa di medsos jadi seperti seolah-olah kita mau mengadakan pentas yang mengguncang dunia jadi mohon maaf atas apa ya salah persepsi dari warga masyarakat jadi intinya itu mas hanya kita peresmian kelompok baru dari New kelompok barungan desa gondel New Singo Karangjoyo sebetulnya kelahirannya itu mau kita bidani kemarin mas seperti hari lahirnya desa gondel yaitu di hari Jumat wagi tapi hari Jumat waktunya mepet jadi akhirnya gebiaknya itu kecil-kecilan sebetulnya tapi ya seperti yang jenengan tahu semua beritanya seolah-olah besar sekali jadi itu klarifikasi dari kami mohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan atas langkah-langkah pemuda desa gondel demikian mas terima kasih pak kepala desa desa pak kepala desa gondel ya sekarang kita dengarkan penjelasin dari ketua karangtaruna desa gondel tersendiri karena beliau yang membuat acara ya iya mas ya iya iya baik selamat sore saya bundan Taufi ketua karangtaruna desa gondel gimana mas miko hari ini yang beritanya sudah menyebarkan karena mas siapa tadi mas mas bondan yang membuat acara kecil-kecilan ini sebenarnya acara acara keluarga kalau bisa dibilangkan ya tapi kalau misalnya apa sudah terlanjur berita aja terlanjur ramai di medsos sekarang kita mau dengarkan penjelasin dari mas bundan sendiri ya saya jelasin kembali klarifikasi untuk kaitannya dengan kegiatan yang akan kami selenggarakan yang sudah begitu meluasnya di media sosial itu sebenarnya kurang benar jadi dari pemuda yang bidang kesenian itu mempunyai kegiatan kesenian yaitu latihan rutinan yang biasanya diadakan hari Sabtu kebetulan dengan mau lahirnya New Singokarangjoyo kita menghendaki untuk latihan rutinan itu di luar sambil meresmikan nama Pak Guyuban baru jadi untuk yang sekiranya dari pamplet yang benar-benar itu sudah melebar luas itu kan bisa jadikan di edit-edit lagi itu mas itu sebenarnya kan resmi dari kami sendiri tidak ada menyebarkan pamplet itu untuk di media sosial mungkin ada akun-akun yang nakal atau cemburu dengan majunya New Singokarangjoyo ini sehingga bisa jadi mereka mengedit-edit langsung di di up kan di media sosial ini seperti itu terimakasih terimakasih mas bondan klarifikasinya terimakasih juga Pak Kapolsek atas waktunya ini sore ini ya terimakasih sampai ketemu jadi kayak gitu teman-teman acara hari ini sore hari ini tuh kita tunda sementara sampai nanti ada berita dari Pak Bupati misalnya kita boleh pentas nanti kita baru acara nanti kita lihat lokasinya sepi teman-teman gak ada orang gak ada apa namanya kerumunan gak ada nanti kita tunjukkan lokasi yang rencananya mau dipakai buat pentas latihan harian latihan rutinan kita nanti lihat ke lokasinya oke terima kasih selamat sore teman-teman oke teman-teman nah ini kita berada di tengah-tengah lokasi yang rencananya mau dipakai latihan harian dari grup Nyubarong Karangjoyo eh Nyusingo Nyusingo Karangjoyo ini sekarang kita lihat lokasinya sepi ini kayak sama Pak sebenarnya disini tuh tempat latihan pusat kegiatannya teman-teman pemuda untuk olahraga ini kan lapangan voli biasa kalau sore itu juga nanti sebentar lagi juga teman-teman pada ngumpul latihan bola voli itu ditandakan dengan sebenarnya Karangtaruna teman-teman lihat sendiri kan karena ini lokasinya sebenarnya ini lapangan voli buat olahraga jadi kita lihat muter ya biar teman-teman tahu nih kita lihat muter nggak ada kerumunan ini warga setempat dan itu tadi juga Pak Kapolsek sama Pak Kades rapat lah nggak ada karena iya kita buktikan nggak ada kegiatan disini teman-teman dan ini juga warga setempat yang rencana mau ngelihat tapi nggak jadi ya gimana nah sepi kan teman-teman jadi kita memang tunda acaranya kita tunda bukan kita batalkan atau gimana tapi kita tunda dulu teman-teman sampai nanti ada berita dari dari pemerintah pemerintah kalau misalnya sudah diizinkan baru kita mengadakan kegiatan mas Bundan nanti juga ada di depan sebenarnya juga sudah dipersiapkan alat-alat buat cuci tangan nih mas iya kita sesuai protokol mas jadi tetap ada tempat cuci tangan penyemprotan disinfektan nah kita lihat teman-teman mas Bundan juga bisa menunjukkan mas Bundan iya karena ini lokasinya sepi kan mas ya iya lokasinya sepi nah itu pak polisi dari polsek cadung teban lagi ngobrol sama pak kuala desa sepi nah rencana disini teman-teman sekarang kita lihat alat-alat apa saja yang sesuai protokol dari pemerintah kita lihat mas Bundan eh monggo mas Bundan iya nah ini teman-teman kita lihat sebenarnya sesuai protokol ya mas Bundan mengadakan acara eh mengadakan latihan harian ini kita ada alat cuci tangannya juga ada ini tempat cuci tangannya juga ada alat cuci tangan cabunnya juga ada cek suhu nah ini juga ada infrared suhu badan mas ya suhu badan iya ini juga penyemprotan disinfektan disini juga sudah ada teman-teman ini bukan pantas-pantesan teman-teman tapi bener-bener nyala bisa dinyalakan mas ini oh nyala teman-teman jadi kita bikin ini tuh enggak enggak buat pantas-pantesan aja tapi bener-bener berfungsi kalau misalnya nanti kru barongan nyubarong karang nyubarong karang joyo datang cuci tangan dulu cuci tangan dulu disana terus masuk kesini baru masuk ke dalam rumah mengadakan latihan rencananya kayak gitu teman-teman karena disini juga pusat olahraga jadi ya teman-teman yang ada yang karena setiap hari juga etan olahraga jadi juga tetap mematuhi protokol kesehatan pada saat mau pelaksanaan latihan rutinan kesenian juga teman-teman dari pemuda juga menterati protokol kesehatan seperti itu mas Miko jadi ya gitu ya teman-teman jadi ini bukan pantas-pantesan bukan karena hari ini aja bukan sehari-hari juga ada ini mas ya ya sehari-hari juga ada sehari-hari juga ada jadi berita yang sudah terlanjur menyebar luas itu ya memang mau rencananya mau ada kegiatan lapian tapi bukan pentas yang wah atau mewah atau megah itu bukan mas ya jadi mohon maaf lah dari dari siapa karang taruna misalnya menimbulkan kegaduan tapi sebenarnya gak ada sih kosong di belakang sana oke sekian teman-teman ini cuma video klarifikasi aja jadi gak ada pentas-pentasan saya kesini juga sepi gak ada cara apa-apa sekian dari saya Mas Miko salam budaya dari saya selamat sore nah gitu teman-teman videonya klarifikasi penjelasan dari ketiga yang bersangkutan teman-teman dari Bapak Kapolsek sudah menjelaskan terus dari Bapak Kepala Desa juga sudah menjelaskan terus dari Ketua Karang Taruna juga sudah menjelaskan seperti apa sebenarnya yang terjadi di disangkundel tadi siang itu teman-teman saya kira video kali ini cukup sekian ya karena sudah panjang sekali teman-teman dan harapan saya pribadi semoga pandemi Covid-19 ini segera selesai terus pemerintah juga memutuskan kapan kesenian bisa tampil bisa pentas semoga bisa diputuskan kapan waktunya saya kira dari saya cukup sekian mohon maaf jika ada salah-salah kata salah-salah omongan dari saya salah-salah ucapan dari saya misalnya ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah teman-teman salam buddha dari saya mas Miko selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih